Welcome to Juragan Furniture Orderan yang ketiga yaitu Balai-balai Rahwana Lebar 1 meter Panjangnya 2 meter Nah oke Sobat Juragan jadi Balai-balai Balai Rahwana ya terdiri ini ya Ciri khas dari Balai-balai Rahwana itu Di bagian kaki Jadi kakinya ini ada ukiran Terus Ada menur bubut model ukir Oh ini ya ukir nanas Terus untuk sandaranya Ukirannya ini sama dengan Ukiran bunga pada ini ya Dipan Rahwana Jadi hampir mirip dengan Ranjang Rahwana Nah ini lebarnya dari Dari depan Dari depan ke belakang ini 1 meter Lebarnya dalam itu 2 meter 2 meter Jadi luas banget Ini kalau buat duduk itu Kalau untuk anak kecil ini 5 orang muat Kalau untuk orang dewasa yang standar Ini ya 70 kg Kisaran 4 orang 5 orang masih kuat Jadi ini pesanan Bapak Usman yang ketiga Terus ini ada 3 set ya Jadi korsi sudutnya kita sudah Kita bungkus Terus Ini lanjut pembungkusan Jadi dibongkar dulu Untuk Gebioknya Terus Nanti kita lanjut Untuk Balai-balai Rahwananya Jadi sistem Untuk balai-balai ini Kita sistemnya kena-kena Jadi dibongkar pasang Terdiri dari 1,2,3,4,5 Jadi ada 5 bungkus nanti Jadi kita bisa Bongkar semua Jadi kanan-kiri ini Kanan-kiri bisa dibongkar Terus sandaran Terus depan Terus dudukannya Jadi ada 5 bungkus Ini tampilan dari belakang Nah ini tampilan dari belakangnya Nah jadi Sobat Juragan pasti bertanya Untuk harga Balai-balai Rahwana seperti ini Harganya berapa Mas Lukman Nah untuk harga balai-balai Model seperti ini Kita bandol dengan harga 3.500.000 Sudah termasuk ongkos kirim area Jawa Jadi ini bahannya full kayu jati perhutani kering Finishingnya natural doff Ini sudah termasuk ongkos kirim ya Jadi 3.500.000 itu sudah termasuk ongkos kirim Jadi sudah include pengiriman Jadi nanti Sobat Juragan bisa suruh bantu Jasa pengirimannya Jadi untuk merakit nanti biasanya jasa pengiriman yang merakit Sobat Juragan pun bisa merakitnya sendiri Sangat gampang Jadi yang pertama nanti yang didirikan sebelah sini Terus lanjut nanti dibaut depan dan belakangnya Habis itu nanti lanjut Terus bagian kanan ini Sambung baru terakhir nanti untuk dudukan Terakhir yang mau dipasang Jadi ada 1, 2, cuma 3 step untuk perakitan Oke jadi ini kita bongkar Nah ini proses pembongkaran sama angker root Jadi ini yang pertama kita bongkar dudukannya Jadi untuk balai-balai ini ada 5 bungkus ya Ini baru kita hitung 1 Nah itu sudah di setiap Itu ada 3 palangan ya angker root Coba lihat Dari belakang ini sudah ada 3 palangan Jadi nanti memperkokoh 4 ini ya duduknya 1, 2, 3 Jadi sudah ada 3 palang Terus di bawahnya lagi ini ada 4 ya Ada 4 palangan Ini 1, yang bagian kanan dan kirinya Sudah paten Terus yang kedua dan ketiga ini sudah diliter sama angker root Sudah ada tanda 1 di sini Sama 2 Jadi nanti biar tidak tertukar Ini sistem buntut burung Jadi sistemnya itu buntut burung ini Memang kerucut Jadi tidak usah pakai paku Oke Jadi stepnya itu bongkar Dudukan terus diambil palangannya Jadi Sobat Jurega nanti kalau mau pasang pun Stepnya tinggal balik Ini kan kebalikan dari saat Ini kan pembongkaran Jadi Sobat Jurega nanti kalau mau rakit ya Sistemnya tinggal dibalik Nah ini dibuka bautnya Ini baut berapa angker root? Baut 14 Nah ini bautnya pakai baut 14 Biasanya supir sudah bawa Nah ini ya Baut 14 Gede banget Karena kita pakai ini ya Baut beton Pakai baut baja Nah ini Jadi satu orang cukup ini untuk membongkarnya Ini dicontohkan sama angker root nah dicopot bagian sandaran kita lanjut nih angker root sudah bongkar oke sudah dibongkar nah itu 3 ya 1, 2, 3 4 dan 5 ini karena memang angker root itu memang ahlinya ahlinya ahli jadi kalau kita lihat itu gampang banget bongkarnya itu gampang karena memang sudah ahli jadi sobat juragan kalau saran sih nanti disuruh bantuin ya supirnya ya gampang sih sebenarnya kalau mau ini enggak ribet sih cuma pasang baut